Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kuban Kreatif Di video kali ini, Kuban bakal ngebahas tentang cara unreg kartu XL Buat kamu yang belum tau atau masih bingung caranya gimana sih Tonton video ini sampai kelar ya, biar tau step by step sampai berhasil Sebelum kita lanjut, Kuban ucapin terima kasih dulu deh buat kamu yang udah subscribe channel ini ya Yang belum subscribe, bisa subscribe juga biar kamu dapet info-info menarik lainnya di channel Kuban Kreatif Seperti yang kita tau ya guys, semua kartu seluler di Indonesia harus didaftarkan dulu sebelum bisa aktif untuk digunakan Termasuk XL, layanan seluler yang tentunya banyak penggunanya di Indonesia Tapi ada kondisi gimana kita itu gak mau pakai kartu XL lagi Entah ganti nomor lah, ganti provider lah, dan lain-lain Nah, kalau kartunya udah gak kamu pakai, wajib banget nih buat kamu unreg dulu sebelum dibuang Karena data diri kita itu maksimal hanya boleh didaftarkan 3 nomor Kalau gak di unreg, ntar kita mau daftarkan nomor baru pakai data diri kita, pasti gak bisa Di sini Kuban praktekin pakai 2 cara ya guys, yaitu pertama lewat SMS Dan yang kedua itu lewat dial telpon Oke, kita pakai cara yang pertama dulu yaitu lewat SMS ke 4444 Penerimanya adalah 4444 dan pesannya adalah Unreg, pager, nomor HP, pager Oke, unreg, pager, lalu ketika nomor HP yang kita miliki Lalu tutup lagi dengan pager Unreg, pager, nomor HP, pager Tidak ada spasi-spasian ya Digabung semuanya Di sini gak pakai nomor KTP seperti provider lainnya Cukup kamu tahu nomor HP kamu aja yang mau di unreg Jadi lebih mudah ya Oke, lalu kita kirim pakai nomor XL yang mau kita unreg Jangan sampai salah ya teman-teman Nomor XL yang mau kita unreg Lalu kita kirim SMS-nya Nah, sudah ada pemberitahuannya Unreg sukses, layanan dihentikan karena nomor tidak terdaftar Cara daftar, ketik daftar, bla 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 dan selanjutnya Nah, berarti kalau sudah mendapatkan pesan seperti ini Nomor kita sudah berhasil di unreg Atau sudah dihapus data diri kita KTP dan kakak kita di nomor ini Berarti nomor ini sudah tidak dapat digunakan lagi Sebelum kita daftarkan kembali ya Kalau kita sudah unreg Berarti nomor kita sudah tidak bisa digunakan Untuk telpon, internet dan lain-lain Sudah berhasil teman-teman untuk menghapus data diri kita Di 4444 Silahkan kalau kartu kamu sudah tidak terpakai lagi Bisa dibuang dengan aman Dan data diri kamu bisa didaftarkan untuk kartu yang baru Sebenarnya ada cara yang lain teman-teman Yaitu lewat cara dial ya Cuma terkadang cara ini itu seperti gacha Kadang bisa, kadang enggak Tapi kalau kamu SMS-nya masih bermasalah Melakukan unreg lewat SMS tidak bisa Ataupun slow response dari 4444 Kamu bisa praktekin aja Siapa tahu disini kamu bisa ya Siapa tahu kamu beruntung dan memang sudah diperbaiki Dari XL-nya ya Untuk dial bintang 123 bintang 4444 pagar ini Sudah bisa dan ada menu untuk unregistrasi Begitu teman-teman caranya Sekian video tutorial kali ini Silahkan like kalau kamu suka Share jika video ini bermanfaat Kalau ada pertanyaan Komen-komen di kolom komentar juga boleh Ntar kuban sepuluh jawab deh Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Kuban Kreatif Mari berbagi kebaikan Sub indo by broth3rmax